Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi informasi berbagi pengalaman tentang beberapa tips yang harus dilakukan bagi teman-teman yang baru membayar mobil bekas ataupun membeli mobil bekas disini kita akan menyampaikan apa yang harus dilakukan setelah kita membeli mobil yang bekas semoga video kali ini bisa bermanfaat bisa berbagi pengalaman dan nantinya bisa menambah pengetahuan disini ada mobil Mitsubishi Coltess 120SS mobil ini baru dibeli oleh yang punya kemudian minta untuk diservis ataupun dicek kondisinya nah kita akan menyampaikan beberapa tips yang harus dilakukan setelah kita membayar mobil bekas oke bro kita akan lihat dalamannya untuk ini mobil baru di lagi dipongkar ya karena kita harus cek kondisinya nah yang pertama teman-teman harus mengecek kondisi kelistrikannya silahkan cek kondisi kelistrikannya kabel-kabelnya kemudian jalur-jalurnya terus lampu-lampu mungkin lampu depan lampu belakang dan lampu-lampu sen itu sangatlah perlu karena apa bila nantinya kendaraan tidak di cek jalurnya karena kita baru beli kita tidak tahu kondisi sebelumnya apakah lampunya masih menyala apakah kabelnya masih bagus atau seikringnya juga masih bagus kita perlu mengeceknya sebab apabila jalur kelistrikan sudah tidak layak atau tidak bagus itu bisa berbahaya karena apa pada nantinya bila jalur listrikan pada mobil sudah tidak layak mungkin ada sambungan yang kendaraan atau yang apa akhirnya bisa terjadi konsleting nah pada saat terjadi konsleting karena mobil otomatis berurusan dengan bahan bakar bisa berakibat kebakaran makanya tips yang pertama yang harus dilakukan adalah cek kelistrikan bila lampu-lampu pun tidak menyala itu bisa berbahaya bagi diri kita dan orang lain contoh misal bila kita sedang melakukan perjalanan atau mengendari mobil kemudian kita mendadak mengeram dan ternyata lampu rem belakang tidak menyala otomatis yang di belakang otomatis kaget dan itu bisa terjadi kecelakaan ataupun lampu sen yang tidak menyala atau tidak jelas menyalanya kurang terang itu bisa berakibat kecelakaan makanya tip yang pertama kita harus mengecek jalur kelistrikan kemudian sikring-sikring untuk box sikring mobil t120 ada sesebelah kiri setir di bawah dashboard ini mobil lagi dipongkar kita harus mengontrol semuanya kemudian yang harus dikontrol yang harus dilakukan adalah cek kondisi mesin nah bagi teman-teman yang baru membeli mobil bekas otomatis pergantian oli pergantian vanwell kemudian filter oli harus dilakukan sebab apa kita belum tahu mobil sebelumnya asal-usul sebelumnya apakah olinya sudah diganti apakah olinya masih bagus kita tentu belum tahu makanya bagi teman-teman yang baru membeli mobil bekas harus itu wajib bagi membeli mobil bekas pergantian oli terusan filter oli juga harus dilakukan pergantian kemudian pada vanwell untuk mobil Mitsubishi SS sangatlah penting kita akan lihat vanwell untuk mobil ini oke bro ini adalah vanwell mobil ini Mitsubishi T120 ternyata sudah ada kerusakan pada vanwell nah dia hampir giginya hampir lepas atau rontok ini ini sangatlah berbahaya bila sampai terjadi putus ataupun terjadi rontok giginya sebab apa untuk mobil Coltess 120 SS bila terjadi putus pada vanwell atau timing berakibat bisa terjadinya tabrakan antara katup atau klep dengan seher itu otomatis bagi Mitsubishi Coltess 120 SS jadi sebaiknya pergantian vanwell harus dilakukan bila kita membeli mobil bekas sedangkan aturan dealer aturan pabrikan pergantian vanwell harus dilakukan setiap 50.000 kilo jadi setelah pemakan 50.000 kilo pergantian vanwell harus dilakukan makanya untuk vanwell Mitsubishi Coltess 120 SS sedikit terhadap mahal karena ya begitu vanwell ini sangatlah fatal pada Coltess 120 SS pokoknya vanwell putus langsung jeder antara klep dan seher tabrakan otomatis terjadi bengkong pada klep bahkan sampai yang terparah adalah seher jebol itu yang diakibatkan apabila vanwell putus pada Coltess 120 SS kemudian pergantian oli pergantian oli pun harus dilakukan pergantian oli harus dilakukan sebab apa oli adalah hal yang terpenting dalam sebuah mobil dia sebagai pelumas bila pelumas dalam mesin sudah tidak bagus otomatis akan mengganggu kinerja mesin sedangkan pergantian oli harus dilakukan itu tergantung oli yang kita pakai ada yang rata-rata 4000 kilometer harus ganti oli namun untuk sekarang banyak oli-oli yang bagus yang bisa mencapai 10.000 kilo kita bisa baru ganti namun alangkah baiknya apabila aturan dari pabrikan itu 10.000 sebaiknya teman-teman jangan menggantinya menurut aturan 10.000 jangan 10.000 sebaiknya kita kurangi yaitu 8.000 ataupun 7.500 sebab sama logikanya gini bro pada saat mobil berjalan itu otomatis yang namanya sepedometer otomatis berputar kita akan tahu berapa kilometer yang kita tempuh namun pada saat kita pagi hari ataupun berhenti sedangkan mobil hidup otomatis mesin tetap bekerja oli pun tetap bekerja nah disitu pada saat mobil berhenti namun mesin hidup oli tidak bisa ditentukan kilometernya makanya bila dalam aturan 10.000 kita sebaiknya mengganti untuk demi keamanan kita mengganti 8.000 ataupun 7.500 itu untuk oli kemudian tip yang ketiga adalah kebersihan mobil setelah kita membeli mobil bekas sebaiknya kita bersihkan kondisi mobilnya karena kita juga belum tahu mobil sebelumnya dari yang punya tentang kebersihannya juga kita tidak tahu sebaiknya kita cuci kalau tidak sempat cuci sendiri ke tukang cuci untuk dibersihkan kondisi bodi kemudian kondisi mesin nantinya ada tetesan tetesan oli yang bisa berbahaya atau mengurangi kinerja mesin makanya kita harus membersihkannya bila ada kebocoran sebaiknya dilakukan perbaikan secepatnya kemudian tip yang selanjutnya adalah tentang kondisi kaki-kaki mobil kondisi kaki-kaki mobil juga perlu diperhatikan sebab apa itu mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam bergendara sebaiknya setelah kita membeli mobil bekas kita harus mengecek kaki-kakinya sebab apabila tidak dicek dikhawatirkan ada baut-baut yang kendau ataupun tirot-tirot yang sudah tidak layak ataupun boldo yang sudah tidak layak nantinya akan membuat mobil tidak nyaman digendarai dan bisa berbahaya saat kita di jalanan karena ada kerusakan pada boldoin ataupun tirot maka bisa terjadi mobil ibarat orang Jawa itu ngeluyur atau gentayangan malah bisa berbahaya kemudian bisa berpengaruh pada pada ban bila kaki-kaki tidak bagus untuk bagian depan bisa terjadi ban tidak rata habisnya atau ban bisa terjadi kemakan sebelah itu yang sering terjadi itu diakibatkan karena kaki-kaki tidak bagus untuk beberapa tip yang harus dilakukan setelah kita membeli mobil bekas itu saya kira sudah cukup jangan lupa cek radiator cek air cadangan radiator dan perlengkapan-perlengkapan seperti dongkrak ataupun kunci roda juga harus dicek bila teman-teman tidak sempat ataupun tidak mampu lebih baik diserahkan kepada ahlinya yaitu bengkel silakan teman-teman cari bengkel yang biasa pelangganannya ataupun bisa bertanya kepada teman-temannya oke bro saya kira sudah cukup jelas lah ya mungkin bila ada yang belum sempat diterangkan silakan teman-teman bisa komen ataupun berbagi informasi di kolom chatting semoga kita bisa membantu ataupun bisa berbagi informasi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur sapa yang atau kata-kata yang lepot-blepot yang kurang berkenan kami tidak ada unsur menggurui ataupun sok tahu tapi kita hanya berbagi pengalaman berbagi informasi dan kita harapkan semoga kita kedepannya lebih baik jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga otomatis teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru jangan lupa desain ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut mendapatkan informasi videonya terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati